Ansyur Din, seorang aktivis adat asal kecamatan Secanggang Langkat, mendirikan sebuah taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat adat rakyat penunggu kampung Secanggang yang mempunyai ratusan buku ini, didirikan untuk meningkatkan literasi masyarakat di daerah ini. Keresahan akan kecanduan gawa yang menghinggapi anak-anak di desanya, menggerakkan hati Ansyur Din, seorang aktivis adat asal kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Pria usia 47 tahun ini, mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama Taman Baca Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Secanggang. Taman baca yang didirikan pada Januari 2022 ini, merupakan wujud kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak di desa Telaga Jernih, kecamatan Secanggang. Yang pertama kita melihat di zaman sekarang ini, zaman teknologi. Anak-anak dan orang tua juga pada repot dalam soal mengatas teknologi ini, yang dampaknya sangat negatif. Anak-anak selalu termotivasi dengan HP, dengan video-video, aplikasi-aplikasi game. Jadi kami melihat situasi dan situasi kondisi seperti itu. Nah, ini anak-anak jelas tidak ada kegiatan. Karena tidak ada kegiatan itu, maka dia terpikir pada HP. Taman Baca ini berada di Pasar 14 Lubuk Dalam, suku Durian, desa Telaga Jernih, Secanggang. Di sini, anak-anak desa Telaga Jernih, khususnya yang tinggal di wilayah tanah adat, diperbolehkan mengunjungi Taman Baca. Ada sekitar 30 anak rutin belajar di sini. Biasanya mereka memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar setiap sore sepulang sekolah. Mereka yang datang, dibebaskan memilih buku apa saja yang akan dibaca. Koleksi buku yang disediakan juga cukup lengkap, seperti buku cerita islami, ensiklopedia, pengetahuan umum, dan lainnya. Bagi anak yang belum bisa membaca, para pengajar akan mengajari dan membacakan cerita menarik dari koleksi buku yang tersedia. Oh iya, Taman Baca ini juga menjadi wadah bagi anak-anak di desa menimba ilmu agama. Seperti kali ini, mereka belajar membaca Al-Quran dan bersolawat. Selain itu, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bermain bersama, seperti bermain ular naga. Kehadiran Taman Baca ini juga menggugah hati Siti Nurul Hasana, seorang ibu rumah tangga. Ia ingin meningkatkan semangat literasi anak-anak di desa ini. Secara sukarela, Nurul, sapaan akrabnya, mengabdikan diri menjadi pengajar di sini. Ia ingin anak-anak di desanya bisa memperoleh pendidikan yang layak. Motivasi saya mengajar di sini itu, melihat anak-anak itu ada kepengen melihat anak-anak itu menjadi anak-anak pintar sebagai penerus-penerus di sini. Karena di sini jauh, untuk belajar itu jauh. Jadi membuat mereka itu jauh lebih pintar lagi, menyiapkan generasi yang penerusnya, terutama para lelaki ya, biar bisa jadi imam di tempat ini. Harapkan kita dengan rumah baca ini, inilah tempat perkumpulan anak-anak. Di sinilah tempat diskusinya anak-anak di rumah baca ini. Selain mereka diskusi tentang ilmu-ilmu yang didapat di sekolah, dan juga ilmu-ilmu tambah-tambahan yang didapat dari buku-buku yang dikumpulkan di rumah baca ini. Tradisi baca tulis merupakan salah satu upaya penyelamatan generasi penerus bangsa di masa depan. Baik dalam hal pengetahuan, karakter, dan nilai kearifan lokal yang kian sirna di era digital. Oleh karenanya, ayo giatkan semangat membaca hingga ke pelosok negeri.